Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Indugin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan dengan cara gimana kita memotong data ECW ataupun data imagery lainnya ada mesensi mungkin geodef maupun ECW nah pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita memotong data ECW dengan menggunakan software Google Maps seperti itu disini saya akan buka dulu Google Mapernya kita tunggu sampai aplikasinya terbuka Oke setelah terbuka seperti ini ini adalah tampilan awal software Google Maps teman-teman lainnya tapi sebelum kita memasukkan data ECW yang mau kita potong kita terlebih dahulu kita setting kalau konfigur untuk projection nya disini langsung ke bagian projection disini nah untuk projectionnya ini teman-teman bisa menggunakan geografik maupun teman-teman bisa menggunakan UTM nah disini saya ingin menggunakan UTM Oke setelah itu kita masukkan zona dimana ECW kita berada disini ECW saya berada di zona 49S kemudian untuk datungnya WCS84 untuk satu hanya menggunakan unit Oke setelah itu kita masuk atau kita kita apply kemudian kita pilih Oke selanjutnya yaitu kita drag atau teman-teman bisa pilih di bagian Open data file disini saya akan drag untuk file ECW saya disini bisa dilihat untuk file ECW saya berukuran 1,63 kemudian coba saya drag ke Global Webber Oke ini adalah file ECW saya nah disini saya akan memotong menyesuaikan dengan kebutuhan saya nah disini untuk sebagai patokan atau acuannya saya ingin memasukkan alignment saya ke dalam kebang lever seperti ini saya pilih Oke kemudian saya pilih Oke bisa dilihat disini ada warna hitam warna hitam ini adalah alignment saya jadi nanti akan saya potong bagian ECWnya yaitu sesuai dengan kebutuhan saya yaitu sampai sekitar sini dah lalu saja gimana cara mengotongnya cara mengotongnya yaitu pertama-tama kita membuat area dulu area mana yang mau kita ambil selanjutnya kita tandai misalnya dari sini sini kemudian kita tandai untuk area nya oke saya lihat sangat besar jadi harus sabar kita tandai sesuai dengan kebutuhan kita kemudian kita kasih nama semisal area pada fitur layarnya sama kita kasih nama area kemudian kita oke nah disini ada namanya fitur area di fitur 1 oke kita geser nah selanjutnya bisa temen-temen lihat disini ada tanda warna hitam ini adalah batas-batasnya langkah yang selanjutnya itu teman-teman pilih di bagian digitizer kemudian temen sini oke letakkan eh kursornya kebagian garis warna hitam sampai keluar jaring seperti ini oke setelah selesai ini temen-temen bisa kita langsung ke bagian ecw file disini temen-temen klik kanan oke selanjutnya masuk ke bagian option oke pada bagian raster option ini ada beberapa tampilan atau beberapa menu temen-temen tinggal pilih di bagian cropping selanjutnya temen-temen pilih di bagian crop to carry reflected polygon kemudian pilih temen-temen pilih fly oke bisa dilihat ini adalah ecw yang mau kita pakai selanjutnya kita pilih langkah yang terakhir yaitu agar data ini bisa digunakan kita harus mengel supportnya ke dalam extension yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya jadi extension disini bisa mungkin ke jpg atau mengimpil gilutif tinggal menyesuaikan daripada kebutuhan temen-temen semuanya oke bisa dilihat ini untuk area nya oke langsung saja untuk exportnya teman-teman bisa menggunakan file kemudian export disini ada beberapa pilihan menyesuaikan dengan extension yang teman-teman inginkan ketika teman-teman teman-teman ingin mengexport dari sini saya akan menggunakan cara sini yaitu kita klik kanan kemudian teman-teman langsung ke bagian sini bagian layer kemudian lanjut ke bagian export jadi export layer to new file kita checklist di bagian ecw nya saja kemudian pilih oke nah disini bisa dilihat teman-teman untuk extensionnya sangat banyak sekali jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan kebutuhan nah disini ada beberapa file semisal kita mau menyimpannya di ecw juga bisa disini atau disini teman-teman ingin menyimpannya di gtf atau di cpg tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari sini saya ingin meng-export dalam format file ecw sama seperti source aslinya hanya saja lebih kecil untuk setnya kemudian pilih oke disini untuk pengaturannya custom aja sesuai dengan software softwarenya kemudian kita pilih oke disini kita cari directory ataupun folder gimana kita ingin menyimpan file-nya kita seperti itu kita pilih di bagian sini saya mau disini kemudian kita kasih nama ecw project misal oke kemudian kita tekan save nanti kita lihat perbandingan saiznya ketika sebelum di diko dipotong sama setelah dipotong dan sambil menunggu kita prosesnya sampai 100% kita tunggu mungkin ya mungkin nanti untuk loadingnya ini akan saya skip agar teman-teman tidak menunggu lama kita teman-teman setelah selesai teman-teman bisa lihat di perbandingan ukuran atau size file-nya dimana tadi awalnya 1,6 giga sekarang hanya sekitar 50 Mb jadi sangat besar sekali selisih antara sebelum di cropping sama sesudah nah selain itu teman-teman juga bisa men-export dalam bentuk cpg semisal ingin lebih ringan daripada ecw teman-teman bisa melakukannya juga sama caranya yaitu teman-teman kita klik kanan di bagian file-nya teman-teman teman-teman langsung pilih di bagian layer selanjutnya teman-teman pilih di bagian export langkahnya sama-sama kayak tadi yang langkah sebelumnya kemudian kita pilih oke selanjutnya kita pilih di cpg kita pilih oke 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 yang.cpg kemudian kita save kita tunggu prosesnya nanti kita bandingkan hasilnya untuk ukuran file-nya jika dibandingkan dengan ecw kita tunggu prosesnya mungkin nanti akan saya skip sampai prosesnya selesai oke setelah export selesai kita coba lihat perbandingan file-nya nah bisa dilihat disini cpg-nya ternyata kita malah lebih besar daripada file ecw-nya seperti itu teman-teman mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya kita memotong file ecw maupun mungkin cpg mungkin qtf pokoknya hal-hal atau file-file yang berkaitan dengan imagery seperti itu oke teman-teman mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah berkaitan dengan saya jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah nanti insya Allah akan saya jawab satu per satu oke teman-teman sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati